Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Novia Putipama. Pemirsa pemerintah membolehkan penyembelihan hewan kurban yang dapat dilaksanakan di semua daerah yang terbilang aman dari ancaman COVID-19. Tata cara penyembelihan hewan kurban yang diatur melalui surat edaran Kementerian Agama dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Tiga pekan mendatang, umat Islam bersiap menyambut momen Idul Adha 1441 Hijriah. Pemerintah menerbitkan panduan soal penyelenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Melalui surat edaran nomor 18 tahun 2020, penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan di semua daerah, kecuali daerah yang belum aman dari ancaman virus corona. Pemotongan dilakukan di area yang berjarak hanya dihadiri panitia dan pengurban. Proses pemotongan dilengkapi masker, tangan panjang, dan sarung tangan. Pendistribusiannya pun dilakukan panitia langsung ke rumah penerima hewan kurban. Sementara pelaksanaan sholat Idul Adha bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular, serta orang yang memiliki penyakit bawaan, tidak diperkenankan sholat di masjid-masjid. Pemirsa saksikan acara kami selanjutnya, saya Novia Putihpama, wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!